Intro Demi bersenang-senang seorang tersangka MR yang masih dibawah umur membobol ruang tata usaha SD Negeri 002 Tiban Batam. Menit reskrim Polseks Kupang berhasil mengamankan tersangka MR yang juga merupakan seorang residivis pada tanggal 13 Januari 2020 lalu berkat rekaman kamera CCTV milik sekolah. Kapolsek Sekupang AKP Ulil Rahim mengatakan pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama di Polsek belakang padang. Meskipun masih dibawah umur, dalam melakukan aksinya pelaku terlengar cukup mahir dan bekerja sendiri. Dari tangan pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit infokus, 6 unit tablet Android, 1 buah flash D serta kunci pencongkel dan digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Menurut pengakuannya, barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk jalan-jalan. Kejadiannya itu pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2019 Jadi dari tim Opsan mendapat informasi, kita lakukan penyelidikan dan kita cek CCTV yang ada di sekolah tersebut dan kita dapatkan keterangan, gambar dan saat itu Opsanel melakukan pengembangan dan dapatlah tersangka NRI ini. Jadi amankan di rumah, kita dapatkan barang buktinya di rumah tersangka yaitu berupa barang-barang yang belum sempat dijual jadi masih ada di rumah. Apa maksudnya jumlah total kerugian semua ya? Ya, untuk total kerugian itu 22.500.000 total kerugian online sekolah. Untuk mempertanggungjawabkan kembali perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian, Tri Brata TV Salam Tri Brata Sampai jumpa di video selanjutnya.